Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Ridwan Nurman dan hari ini tanggal 3 Juli 2021 jam 10 pagi saya berada di Tirmil Kampung Rambutan walaupun agak siang masih nampak bus ANS masuk di Tirmil Bus Kampung Rambutan bus ANS masuk Tirmil Bus Kampung Rambutan di hari pertama PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hari pertama ini masih rame sudah banyak juga bus Sumatera yang sudah berangkat ke Rana Minang ini agak siang datangnya mah sudah jam 10 ya Alhamdulillah masih ada bisumbar yang masuk bus ANS masuk Terminal Bus Kampung Rambutan bersama Sinar Dempo SD12 ya jadi di hari pertama PPKM ini aktivitas terminal masih seperti norma seperti biasa teman-teman tidak ada perubahan berarti penumpangnya juga rame penumpangnya juga rame ini ini ANS juga sudah masuk dengan gelar apa ini lupa ya dengan gelar berkah pus ANS ini penumpangku saya ANS masih rame seperti biasa masih normal tidak ada perubahan berarti teman-teman di hari pertama pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih rame banget ya penumpang-penumpangnya di belakang juga ada bus putra Rafflesia akan ke Solo oh ya dan Sinar Dempo juga sudah masuk agak siang saya terlambat datangnya gak apa-apa ini masih ada alhamdulillah masih ada bus ANS yang masuk di Terminal Bus Kampung Rambutan eh keluarganya sudah mulai berpamitan akan berangkat penuju Rana Minang di pagi hari ini sekitar jam 10 pagi teman-teman bus transport express dengan gelar eksekutif muda juga masuk jam 10 pagi ini start dari Sukabumi teman-teman bus transport express eksekutif muda teman-teman di hari pertama PPKM bus Rana Minang sudah berkumpul ada lagi bus bus ANS masuk ya bus ANS masuk dengan gelar fenomena ya fenomena kali ini masuk masih rame kondisi Terminal Bus Kampung Rambutan masih rame ya tidak ada perubahan berarti bus transport juga masih rame penumpang ANS juga masih rame ini dua masuk dua ANS di jam ini ya sebelumnya sudah ada yang berangkat duluan ini ANS sudah bersiap-siap mau berangkat ke Rana Minang ada Royal Class ada yang reguler 36 seat Wih gaya sekali apa ini coba-cobain kacamata salim dulu lah eksekutif muda yang berangkat kali ini menuju Rana Minang transport express masih rame penumpang ANS masih rame teman-teman ya masih rame banget itu hari pertama PPKM tidak menyurutkan antusias penumpang untuk ke Rana Minang oh yang paling lepon agen ANS agen ANS Kampung Rambutan ya masih rame masih rame teman-teman jadi teman-teman yang ingin ke Rana Minang tidak perlu khawatir ya jadi masih normal masih seperti biasa teman-teman bos ANS langsung meninggalkan Terminabus Kampung Rambutan di belakangnya berangkat juga putar Ravresia menuju Solo teman-teman bos ANS fenomena Royal Executive Class segera berangkat ANS Reclasit masuk kebarangan bergantian Royal Executive Class mulai berangkat menuju Rana Minang jam 10 lewat 15 menit kita doakan semoga selamat sampai tujuan set 30 set 30 light crash perjalanan berat di Sumatera menemukan selamat sampai tujuan gelar fenomena otw langsung menuju Rana Minang ini 36 set masuk Terminabus Kampung Rambutan jam 10 pagi teman-teman masih rame penumpangnya masih rame jadi tidak perlu khawatir perjalanan kali ini sepertinya akan berjalan dengan lancar hari pertama PPKM teman-teman ini tidak ada perubahan masih normal terminal juga masih rame penumpangnya ini penumpangnya akan naik sedang diatur penumpang dan barang yang akan masuk ke bus ANS jadi selalu terapkan protokol kesehatan teman-teman kalau ingin berpergian selalu gunakan masker kalau ada waktunya vaksin silahkan divaksin saya sangat menyarankan untuk divaksin karena itu bukti IFPR kita untuk melawan covid-19 bus ANS segera berangkat jam 10 lewat 20 menit langsung menuju Rana Minang penumpang full seat segera langsung berangkat lagi menuju Rana Minang kita doakan semoga selamat sampai tujuan bus ANS segera meluncur menuju Rana Minang sudah masuk semua penumpang ini yang baju biru agen ANS Depok agen ANS Depok hubungin beliau kalau ingin naik dari Depok memakai masker dan juga berjaga jarak hati-hati di jalan semoga selamat sampai tujuan sekarang bus transport express ini yang menunggu saat jam keberangkatan itu agen transport express kampung Rambutan Bang Firdaus hari pertama terminal dipersihkan disemprot disinfektan hari pertama PPKM diterapkannya biar semua virus hilang disemprot semprot semoga lekas sembuh Indonesia selalu gunakan masker nah ini disemprot semprot tuh ya disinfektan oke segera berangkat bus transport express dengan gelar eksekutif muda jam 10 lewat 25 menit ya semoga selamat sampai tujuan di perjalanan aman lancar seluruh penumpang selamat sampai tujuan transport express tujuan pariaman lubu basung sekedar melintasi lintas Sumatra sesaat lagi kita tunggu saja dan new city masuk new city masuk menuju ranah minang jam 10 lewat 25 menit new city tujuan ranah minang MPM mutia putri mulia 28 seat full leg crash transport eksekutif muda langsung berangkat menuju rana minang masuk bos gomaran jaya jam setengah 12 siang teman teman nopin 18 wah jarang melihat bes gemaran jaya nopin 18 ya teman teman agak siang masuk gemaran dari terminal bus kampung rambutan teman teman enggak lama teman segera langsung berangkat lagi menuju rana minang bus kemaran jaya nomor 18 mari kita doakan semoga selamat sampai tujuan terima menuju terima 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 kasih telah menonton!